Intro Halo guys, jumpa lagi dengan saya disini di youtube channel aplikasi project Di video kali ini guys, saya mau merekomendasikan sebuah aplikasi versi terbaru Jadi aplikasi ini versi terbaru dan tentunya lagi Aplikasi ini lebih dioptimalkan dari versi sebelumnya Ada beberapa fitur tambahan ya Dan aplikasi ini cocok banget bagi kalian yang mempunyai android Yang masih menggunakan RAM 1 hingga 3GB Di aplikasi ini ada settingan yang bisa mengatur itu guys Jadi nanti kalian tinggal atur aja modenya Karena disini ada mode kentang banget Kalau kalian mengaktifkan mode RAM 1 hingga 3GB Kalian bisa mengoptimalkan performa device kalian saat bermain game Tentunya dengan menggunakan aplikasi yang satu ini Kalian bisa lebih enjol Apalagi kalau kalian sering mengalami lag FPS yang tidak stabil ataupun frame drop Kalian bisa menggunakan aplikasi ini untuk menstabilkan itu semua Tapi tidak hanya itu aja Fitur tambahan yang ada di dalam aplikasi ini Ada mode performance dan lain sebagainya Nanti kita ulas dalam video atau dalam aplikasinya ya Oke langsung aja Kalau kalian memiliki masalah saat bermain game seperti lag dan lain sebagainya Dan ingin memperbaiki permasalahan itu Langsung aja kalian download aplikasi yang satu ini Langsung aja kalian ke deskripsi dan download seperti biasa Tapi sebelum itu guys Jangan lupa subscribe, like, dan nyalain tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan aplikasi-aplikasi terbaru dari channel ini Kalau kalian punya request tentang aplikasi yang ingin kalian Kalian moding atau kalian gunakan sehari-hari Kalian tinggal request aja di aplikasi channel project ini guys Kalian tinggal komen aja di kolom komentar Nanti kalau saya ada waktu Saya buatkan untuk kalian semua ya Oke langsung aja kalian download Dan kalau kalian bertanya Bang, apakah aplikasi ini aman? Tentunya aman banget Karena aplikasi ini tidak merubah file resource game yang kalian mainkan Jadi aman banget untuk dipakai Atau ya digunakan sehari-hari lah guys Oke langsung aja kalian download seperti biasa Dan kita langsung aja ke aplikasinya Let's go! Oke guys langsung aja Kalau kalian udah menurut aplikasinya Kalian tinggal buka aja di jari server Dan cari folder download ya Karena disini tadi saya udah ekstrak Disini saya hapus lagi Dan saya ekstrak lagi guys Kalau meminta password Kalau diminta password Kalian tinggal masukin aja huruf besar semua Kalian tinggal tulis aja AFF Sepasi 2020 Ya Jadi Pasoknya seperti ini AFF Sepasi 2020 Pastikan huruf besar semua Jika udah kalian tinggal oke aja Dan tampilannya seperti ini Kalian tinggal install Dan tunggu sampai prosesnya selesai guys A tolong Aplikasi ini support semua device Jadi apapun device yang kalian miliki Bisa menggunakan aplikasi Game Turbo ROG yang satu ini Kalau udah, kalian tinggal Buka aja, tampilannya Seperti ini, kalau ada Notifikasi perizinan, kalian tinggal Ijinkan aja Jadi tampilannya seperti ini Disini ada Boost, RAM Boost Game Boost, dan GFX Tool Tapi sebelum itu, kalian tinggal pilih Disini aja, disini Aplikasi ini versi terbaru Dan ada Fitur tambahan, kalian tinggal pilih Setting aja lagi Nah, disini ada RAM Boost RAM 1-3, Boosting Processor, Performance Overclock CPU, Stabilizer Jadi ada 4 atau 5 modul Mode terbaru Yang bisa kalian gunakan untuk HP kalian masing-masing Sebelum kalian Gunakan aplikasi ini, kalian tinggal back aja dulu Setelah Seperti ini, kalian tinggal tambahkan game Yang mau kalian mainkan Aplikasi ini support semua game Jadi apapun game yang kalian mainkan Bisa menggunakan aplikasi Game Turbo ROG Yang satu ini Kalau udah kalian tinggal add-add aja guys Setelah seperti ini, kalian tinggal back aja Nah, ini udah ada 4 game yang baru aja Saya tambahkan Di aplikasi ini Sebelum kalian menggunakan aplikasi ini Untuk memperlancarnya Kalian tinggal boost aja dulu Dan tunggu sampai prosesnya selesai Ini akan men-scan semua aplikasi yang ada di HP kalian masing-masing Semakin banyak aplikasi yang terinstall di HP kalian guys Semakin lama juga pen-scanan ini guys Jadi tunggu aja sampai prosesnya selesai ya Ini cuma berlaku untuk sekali aja Jadi setiap kalian pakai HP kalian Kalian tinggal boost aja Dan gunakan seperti biasa Kalian tinggal boost Nah, disini ada RAM boost Kalian tinggal klik aja RAM boost RAM boost ini hampir sama Tapi dia berfokus ke RAM aja Kalau tadi itu berfokus ke semua ya Kalau RAM boost itu Cuma berfokus ke RAM Untuk membersihkan semua aplikasi Yang seakan-akan Menghambat kecepatan device kalian Atau membebani prosesor yang ada di HP kalian masing-masing guys Setelah seperti ini Kalian tinggal back aja Nah, disini ada game boost juga Kalian tinggal klik aja semua Untuk menggunakan aplikasi ini Saran saya Kalian tinggal klik RAM boost Game boost RAM boost itu Cuma sekali aja Saat kalian Mau Atau Saat kalian baru Pertama kali membuka HP Bangun tidur Kalian tinggal klik aja Itu cuma sekali aja lah Sehari sekali Begitu Jangan tiap hari Tiap hari Tiap saat juga boleh Tapi saya sarankan Cuma sekali aja Karena ini Pursenya agak lama Jadi saya sarankan Cuma sekali aja Nah, disebelah kanan Ada GFX Tool GFX Tool ini Kalian bisa mengaturnya Disini ada resolusi Disini saya menggunakan 1600 FPS nya 90 Grafiknya Ultra HD Next Dan tunggu Ini akan memboosting Semua aplikasi Yang akan digunakan Dari aplikasi ini Tentunya Ini cuma berlaku Untuk game-game yang ada Di release ini guys Sebelum kalian memilih game Yang mau kalian mainkan Disini ada Tidak 3 Atau Ini namanya Apa namanya Pengaturan maksudnya Disini kalian tinggal klik aja Pengaturannya Disini Kalau kalian mempunyai RAM 1-3 aja Kalian tinggal klik aja Nah Sampai tercentang Seperti ini guys Dan prosesornya Kalian mau Menggunakan Seperti apa Kalau kalian menggunakan Performance Dia akan lebih cepat Dan lebih Smooth ya Kalau kalian menggunakan Overclock CPU Dia akan Panas guys Kenapa panas Karena semua CPU yang akan Yang ada di HP kalian Akan dikerahkan Agar Lebih optimal Dari sebelumnya Tentunya Dengan menggunakan Overclock CPU HP kalian akan panas Saya sarankan Kalian menggunakan Yang performance aja Kalau kalian ingin Stabil guys Nah Di bawah ini Ada stabilizer Stabilizer ini Kegunaannya Kalau kalian ingin Bermain Ya tidak terlalu Terlalu Satai Santai Santai aja lah Jadi Stabil lah Begitu guys Stabil dan FPS nya Stabil Begitu Kalau kalian menggunakan Stabilizer Tetapi Kalau kalian mempunyai RAM di atas 3GB Kalian tinggal Matikan ini aja Dan pilih Processor nya aja Guys Kalau udah Kalian tinggal Back Dan sekarang Kalian tinggal Pilih game Yang mau kalian mainkan Disini saya coba Buka OV Dan tunggu Sampai Processor nya selesai Ini akan Menerapkan Semua settingan Yang udah Kalian Udah Yang udah Kalian Setting Sebelumnya Guys Jadi kalian tunggu aja Kalau ini udah Semua Otomatis game Yang kalian pilih Akan Kebuka Saran saya Setiap kalian Mau bermain game Kalian tinggal Buka aja Dari aplikasi ini Agar lebih Powerful Performa Defense kalian Oke Mungkin Sekian dulu Video dari saya Guys Kalau sekiranya Nanti ada masalah Dengan aplikasi ini Silahkan Komen ajalah Di kolom komentar Kalau kalian punya request Silahkan komen aja Di kolom komentar Kita ketemu Di next video Bye